bingung juga nih abang ini emang dari mana sih? dia dari Malaysia oh jauh arti ditinggalin istri juga dong? oh engga, gue belum nikah emang ketuaan ya ganti 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 kami yang nanya bye itu mom oh selamat menikmati 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 bagaimana warna itu keluar bagaimana warna itu ditahan bingung kan? kenapa warna ikan malah ditahan untuk keluar? selamat menikmati 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 itu mau datang kesini buat ikut kontes mungkin ada bisa yang kalau kita sih awalnya biasa selalu sih hobi ya beginikan hobi jadi kita datang jauh-jauh ya ya demi hobi jadinya puas juga gitu terus yang kedua sih kita juga butuh apa silaturahmi dengan temen-temen yang lain sesama pohobi yang lain juga gitu jadinya makanya ya jauh-jauh tapi dapat temen banyak kan enak gitu sekalian hobi dapat temen dapet gitu jadinya kalau ikan yang diturunin tadi ikan apanya kita ada pakai ini kita ada semua kategori sih mulai dari HM CT DT double tail giant plakat ada semua termasuk junior fell tail malah kita total malah berapa 65 ekor dari Makassar nah itu punya temen-temen Makassar semua jadi ada sebagian punya kita juga ada yang nitip juga jadi kita yang bawa semua ke sini gitu ya syukur ada juara juga juga sih gitu jadinya nggak banyak tapi ya lumayan apanya juaranya yang bawa pulang juaranya apa aja gitu Oh yang bawa pulang juaranya tadi kita junior ada junior multi-color terus eh solid total plakat-plakat solid irit ya tadi juga juara satu terus apalagi female juga ada juara satu female HM giant juga ada feltelnya GC uh hehehe feltelnya GC ya ya syukur udah lumayan dapet GC jadinya jauh-jauh kalau jauh-jauh dari Makassar tadi berarti ikannya udah disiapin dulu kan bener-bener ikan yang udah mantap lah istilahnya kalau treatment khususnya buat sebelum masuk kontes ini kira-kira apa ya buat ikannya buat buat perawatannya ini ya kalau rawat merawatnya sih ini akhirnya nih nih dia yang milih dia yang nyortir gitu jadi ya kalau kita sih emang jauh-jauh hari sebelum kita lihat dulu kontes mana yang mau diikutin lihat brosur di kelas apa yang yang disediain baru kita nyortir ikan yang siap dirawat ya minimal sebulan lah sebelum kontes tarawat benar-benar ya setiap kadang juga sebelum kontes minggu biasa ada trouble juga sih jadi harus betul-betul maksimal betul kita ikutin fight apalagi kalau kontes sebesar nusratik kan internasional player-playernya dari kadang dari luar negeri kan total kan total yang dari kemarin 1100 terbanyak terbanyak jadi lumayan keras lah lumayan jadi kalau preparationnya itu kalau dari preparationnya itu maksudnya persiapan perawatannya itu dari setiap kategori yang tadi masing-masing udah mau diantar itu dari setiap kategori itu ada treatmentnya yang berbeda enggak gitu dari masing-masing maksudnya HM kayak gimana CT kayak gimana kalau kita gini kalau kita punya rawatan basisnya kan pakai ketapang yang warna tapi kalau untuk yang solid-solid kadang kita nggak pakai ketapang ada yang pakai air putih aja ada pakai garamnya banyak ada yang sedikit so gitu ya boleh saya tambahkan jadi kalau kalau cara mereka rawat yang biasanya sih sering rawat mereka saya sih perhatiin aja ya kayak perhati gitu jadinya jadi eh biasanya temen-temen ini kalau saya perhatiin kalau yang warna-warna dia airnya pakai ketapang tuh sehari-hari malah ketapangnya tam biasanya dibikin gelap jadi biar warnanya makin cerah katanya gitu jadi pekat dibikinnya kalau warna-warna apa solid-solid yang memang misalnya kayak butter B color gitu kan butuh list yang bersih itu biar nggak keluar warna disitu atau solid-solid merah dan lain-lain biar nggak keluar warna lain itu biasanya pakai air biasa cuma ditambah garam aja gitu jadinya tanpa ketapang jadinya nah kalau model-model HM sama CT beda lagi tuh itu dia harus gelap tempatnya juga harus luas gitu jadi gede dipake soliter ya istilahnya atau ember kita pakenya ember malah kalau CT sama apa Giant sama HM tuh kita pakenya ember gitu nyiapinnya gitu jadi biar apa ekor dorsal sama kodalnya tuh nggak rusak nggak gampang rusak gitu jadinya yang mereka sih mereka saya pertanyaan mereka bukan saya berarti kalau dari form sendiri itu maksudnya lebih ke kalau HM dan CT kan emang formnya agak luar biasa lah perawatannya gitu nah kalau selain dari tempat soliter gitu harus digedein dan sebagainya dari segi paken juga ngaruh nggak ya temen-temen sih beberapa ada yang bilang ngaruh ada yang enggak ya tapi memang kita biasain mereka kadang mix jadi kalau untuk numbuhin warna kadang juga pakai pelet sesekali gitu tapi lebih sering ke pakan alami aja kayak jentik gitu sama apa kutu air ya kutu air gitu untuk kalau yang di luar teknis kau semacam untuk komunitas sendiri jadi di Makassar perkembangan Cepang gimana tuh Mak kalau perkembangan Cepang di Makassar saya lihat sudah makin banyak ya dibanding dulu-dulu sekarang udah pemain baru banyak juga ya termasuk saya juga event juga mulai bermunculan terus jadinya jadi makin banyak leh makin rame terus ikan-ikan dari luar kita juga kadang datang banyak jadi iya datangin dari luar ngobrit-ngobrit sendiri petani macem-macem komunitas juga makin banyak makin rame ya kayak ini kita sampai bisa bawa ikan banyak banget tuh kan kumpul komunitas jadinya komunitas ABCD punya ikan semua satu wadah kita bawa gitu bareng gitu jadinya jadi ini satu komunitas atau mix ini satu saya satu komunitas tapi ikannya mix ikan yang kami bawa mix tapi semua atas nama Makassar jadinya gitu kalau komunitasnya ini sendiri apa namanya komander kita komander betahouse komander udah di IG juga ada ini baru dari September kemarin sekitar 4 bulan iya 4 bulan oke kita cut dulu ya bet cut dulu ya некоторые kalian lihat oke kubub segu Costume Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!